Elektron dan proton memiliki energi kinetik yang sama Oke, jadi gini maksudnya Jadi, ekanya elektron Ini sama dengan ekanya Proton Selanjutnya Dilihat 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 Dia nanya perbandingan panjang gelombang di Broglie elektron dan proton Nah, jadi gini Kita tahu rumus H panjang gelombang itu adalah H per P P itu momentum ya H itu tetapan plank Ini ada di video yang satunya juga ya Jadi nanti Ini kita pakai perbandingan masa Eka elektron sama dengan ekanya proton Dimana rumus P kalau dikaitkan dengan eka itu Sama dengan akar 2M dikalikan eka Nah, jadi gini Jadi kan nanti ada lambda elektron Per Lambda proton Sama dengan H dibagi dengan P nya elektron ya kan P nya elektron dibagi kan H per P nya proton P ini momentum ya Momentum Satuannya itu Kilogram meter per sekund Nah, jadi ini kan pasti sama halnya nih Coret tetapan plank ya Berarti kan nanti rumusnya berubah Ini kan jadi terbaliknya Jadi sama dengan P proton dibagi dengan P nya elektron momentum Nah, P itu sama dengan akar dari H elektron dibagi dengan Dulu P elektron berarti nanti akar dari 2M nya proton ya kan Karena proton nya di atas ya Nanti ekanya proton Dibagi dengan akar dari 2M nya elektron dikali Ekanya elektron Nah, ini coret nih 2 nya coret Ekanya coret Jadi nanti Lambda E dibanding dengan Lambda proton sama dengan Akar dari M proton dibanding dengan M elektron Nah, ini dia rumusnya nanti Nah, sorry ini bukan rumus Ini Ini H itu tetapan plank ya Tetapan Plank Itu nilainya 6,63 Dikali 10 bangkat Min 3,4 Eh, gila ya M ini masa Masa proton sama masa elektron ini beda Dia nanti Lambda E per Lambda P Sama dengan Masa proton dibagi masa Tapi dalam bentuk akar kan Ingat, di akarkan Kita lihat Berapa masa proton Masa proton Itu nilainya Itu nilainya 1,6 7 Dikali 10 Pangkat min 27 Sementara masa elektron Itu sama dengan 9,1 Dikali 10 Pangkat min 31 Ini nanti tinggal dibagi Berarti akar dari Angkanya ini 1,67 1,67 Berarti 16 Kali 10 Pangkat min Ini kan 16 16,7 Kali 10 Pangkat min 20 8 Per 9,1 Kali 10 Pangkat Tidak usah Biar di Pangkat genap 91 Kali 10 Pangkat Min 32 Akar 16,7 16,7 16,7 4,1 4,09 Eh 4,08 0,9 Pemuli Kali 10 Pangkat Min 14 Dibagi Dengan Akas 91 9,54 Dikali 10 Pangkat Min 16 Tapi Tinggal corek Min 2 4,09 Dibagi Dengan 9,54 0,43 Dikali 10 Pangkat Plus 2 Berarti Lambda E Per Lambda P Itu Sama Dengan 43 Per 1 Nah Sekitar Gini Dia Perbandingannya 43 Banding 1 6 Per 1 Cuma Saya Tulis Per 1 Oke Semoga Sudah Diikuti Dan Dimengerti Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Share Channel Oke Sampai Berjumpa Di video Video Berikutnya Dadah